terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan ini untuk menyangkut bagaimana budidaya tanaman khusus pepaya kalian jadi selama ini sebenarnya sudah ada bedaungan secara khusus tapi kita langsung praktek di tingkat lapangan yang lebih bagus ya ini adek-adek yang dari unsri terima kasih sudah ada bapak-bapak yang saya hormati ibu-ibu juga sebelum kita siapkan semel yang sudah tumbuh ini ini kita harus tahu lubangnya dulu ya sebenarnya lubang ini sudah disiapkan satu bulan yang persyaratan lubangnya ini kalau di lahan yang seperti ini kalau ini kan lahannya BBB ini PMK kalau begitu ini harus dibuat kurang lebih 40-50 cm lebih baik dalam maupun lebar maupun tinggi nah itu kita cepat tanah yang di atas tanah yang di atas kita sampaikan di sebelah kanan yang di bawah baru di minat untuk khusus yang di campuran itu ada kapur ada pupuk kandang nah kohe ini yang kotoran mewani sebenarnya harus sudah tergantasi ya Bu ya kalau lahan yang segini yang lubang itu harus sudah siap itu kurang lebih 10 kg kita campur di lahan itu tapi kita lihat kondisi lubangnya itu apalagi itu kurang lebih 3 kg kita campur dengan dolomit sebenarnya kita harus tahu dulu tuh Pak Dolan berapa PH tanah disini tapi secara fisik tadi saya percaya-percaya kalau ini di tingkat lapangan ya kurang lebih 5,5 lah itu kurang lebih untuk yang satu ini setengah kilo dicampur dengan tanah tadi sudah dicampur disitu kita balikkan lagi di lahan itu baru kita tancapkan ini tujang satu di tengahnya itu baru untuk ini itu syarat lubang tanam dulu ya sudah itu kita lihat tadi sebulan baru kita mulai nah syarat untuk pertumbuhan tanaman yang mau ditanam supaya kali ini kalau umur kalau umur ya umur pada saat kemehan itu paling tidak satu sampai satu setengah bulan kalau ini kemungkinan ya satu setengah bulan lah lebih sedikit kemudian ini daunnya minimal lima kalau ini sudah kemudian tegak jangan yang bingung-bingung kalau di sini dari bawah jangan dari atas dari bawah kalau dari atas nanti kena ini iya kan ibu-ibu suka dari bawah atau atas jadi ya tadi baru begini ya nah sudah ya tariknya pelan-pelan jangan berusaha kerusuk pakai perasaan pakai perasaan kalau kita tarik kaget iya harusnya ini dikursikan jadi ngeplasnya tuh pelan-pelan deh nyata ya kalau tempatan ibu mau nanam nggak usah pakai sarung tangan kita biar nyatu kalau pakai sarung tangan nggak nyatu kan kenapa pada saat ini sarung tangan tuh kalau basah kami tuh ngelit-ngelit juga jadi bisa ambiar kalau ini udah sambil gini baru kita mulai letakkan sana lubang tanam itu harus pas ini ya mau dipraktekan ya ya siap-siap